Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua mengenai tiktok shop lagi. Jadi sekarang aku mau share mengenai shop experience gitu loh, penilaian-penilaian dari pembeli. Efeknya apa sih kalau misalkan penilaiannya tersebut sering banget misalkan shop experience-nya itu jelek atau misalkan shop experience-nya itu kayak bintang 1 atau bintang 2, apa sih pengaruhnya gitu ke akun kita. Pertama aku mau infoin dulu nih, jadi untuk yang jualan di tiktok shop itu biasanya ada range-nya gitu loh misalnya kayak dalam 1 bulan tuh misalkan shop experience-nya bagus apa enggak. Kalau misalkan jelek itu akun kita bisa dibekukan, bisa aja akun kita tuh enggak bisa live streaming cuman gara-gara shop experience doang ya. Nih aku mau liatin adanya di pusat pelanggaran ya untuk shop experience nih. Di sini ada shop experience score. Jadi kayak skor peringkat tiktok shop untuk membantu seller memahami performa penjualan toko. Nih skor SES diperhitungkan berdasarkan beberapa kriteria. Di antaranya yang pertama ada kepuasan produk, terus yang kedua pemenuhan pesanan dan logistik, terus yang ketiga customer service. Biasanya yang berefek banget tuh kayak pengalaman orang beli di akun kita gitu. Kayak dia tuh sebenarnya kasih bintang berapa sih gitu ya kan. Karena di si tiktok ini, kalau misalkan kita baru banget buka toko, jadi mereka tuh kayak memperhitungkan gitu shop experience-nya bagus gak sih selama 1 bulan. Kalau misalkan shop experience-nya jelek, bener-bener kayak di bawah banget, bisa-bisa akun kita kena kayak peringatan. Jadi contoh misalkan dibakukan dululah akunnya, jadi enggak bisa live streaming atau enggak bisa live jualan. Karena misalkan shop experience-nya tuh jelek banget gitu loh. Nih kita coba lihat ya. Beberapa shop experience yang aku pernah lalui, yang bikin akun aku misalnya kayak bermasalah gitu loh. Bermasalahnya di sini dalam arti di penjualan ya guys. Bentar, kita masuk ke penilaian produk. Nah, di sini di tanggapan ulasannya tuh ada 14 ulasan negatif, berarti kan di bintang 1, bintang 2 lah ya. Dan 17 ulasan biasa. Selebihnya ini tuh kalian bisa lihat ya di etalase yang aku punya di 430. yang komen, itu ada 14 ulasan negatif. Dan ada 17 ulasan biasa. Ini tuh kayak yang ulasan negatif tuh, di sini dia cuma kayak ngasih bintang 1, ngasih bintang 1 gitu ya kan. Dan ini tuh bener-bener bisa mempengaruhi akun kalian gitu. Karena dari si TikToknya sendiri, kalau misalkan penilaian produknya tuh kayak jelek gitu, itu bisa berpengaruh ke akunnya. Kayak gitu. Sebenernya, nih kalian bisa lihat ya. Sebenernya memang gak semua yang ngasih shop experience misalkan jelek. Cuman kayak ada presentasi gitu loh guys nih. Contoh nih. Nah, ini kan sebenernya gak semuanya ngasih bintang 5 ya. Cuman memang masih terbantu dengan orang yang kasih bintang 5. Jadi guys, kalau misalkan kalian sudah dapet notif misalkan shop experience-nya jelek nih. Berarti kalian harus cepet-cepet kayak memperbaiki gitu loh shop experience-nya harus lebih dibagusin lagi. Karena kenapa? Karena semakin banyak shop experience yang menumpuk. Nanti akun kalian tuh kayak bakalan sama si TikTok tuh kayak dikasih tanda, oh ini nih shop experience jelek nih. Nanti bakalan ada notif mengenai shop experience secara terus-menerus gitu. Misalnya dalam 48 hari ada yang retur gitu misalkan produk gara-gara shop experience-nya jelek. Itu kalian juga harus mulai hati-hati. Makanya kalau udah ada yang jelek kayak gitu, coba prepare lagi menjual produk yang lebih bagus gitu loh. Biar perkembangannya tuh bagus dulu gitu loh shop experience-nya. Biar dilihat sama si TikTok. Akun kita tuh aman kayak gitu guys. Nih kita balik lagi ke pusat pelanggaran ya. Untuk shop experience karena ada gara-gara shop experience barang dikembaliin ke aku gitu ya, yang returan itu kayak lumayan berpengaruh juga gitu loh ke akun aku pribadi gitu loh. Bentar ya, nih aku mau lihat. Cuman ini gak bisa di klik guys. Kalau sebelumnya itu kayak ada infonya gitu. Tunggu ya. Nah, ini kayak skor pengalaman toko itu bener-bener penting banget lah ya. Intinya kalian kalau misalkan untuk toko-toko yang sering banget mengalami shop experience rendah, itu bakalan kena pelanggaran dan nanti tuh akun kalian akan dibakukan sementara. Biasanya seperti itu. Atau malah ada yang fatal sampai dibakukan permanen gara-gara memang shop experience-nya bener-bener jelek banget gitu ya kan. Terus aku kemarin dapet notip juga nih dari TikTok, cuman by email. Dari shop experience, apa namanya, shop experience kayak rangkumannya gitu. Bentar ya, kita cross aja. Nah, ini ada informasi tentang shop experience skor yang punya aku ya. Saling start on TikTok shop, nih di 2023 berhasil melampaui skor 67% penjual. Jadi, aku udah 8,5 ya untuk shop experience-nya itu udah mulai bagus. Karena awal-awal tuh jelek banget guys, karena kebetulan aku kan jualan thrifting ya. Jadi, kebetulan ada barang reject atau apa, misalnya kita gak tau. Eh, tiba-tiba orang kasih komentar shop experience-nya bener-bener jelek. Dan itu berpengaruh banget ke akun aku. Seperti itu ya guys, untuk yang shop experience-nya jelek, itu lebih ditingkatkan lagi supaya akun kalian aman gitu. Oke guys, itu dia video dari aku untuk hari ini. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.